Apa yang paling berbahaya dalam setiap peristiwa-peristiwa besar atau musibah-musibah besar atau krisis yang seketika mengubah wajah kehidupan adalah efeknya terhadap goncangan jiwa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Apa yang paling berbahaya dalam setiap peristiwa-peristiwa besar atau musibah-musibah besar atau krisis yang seketika mengubah wajah kehidupan adalah efeknya terhadap goncangan jiwa. Manusia Bangunan jiwa manusia yang rapuh akan menyebabkan semua penyakit jiwa datang terlebih dahulu seperti takut, cemas, paranoid, panik, dan sejenisnya dan itulah yang kemudian membuat penyakit-penyakit fisik datang lebih mudah dan lebih cepat. Sisi negatif dalam diri manusia inilah yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Quran ketika dia mengatakan Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a kata al-hala' dalam bahasa Arab itu adalah kombinasi antara ketakutan yang ekstrim dan keserakahan yang ekstrim kata ini sangat dalam maknanya menunjukkan bahwa ada sisi di dalam jiwa manusia yang sangat kompleks yang membuatnya gampang terbelah dan rapuh karena itu efeknya penampakannya pada saat mereka menghadapi momen yang berbeda-beda maka Allah selanjutnya mengatakan kalau dia mendapatkan keburukan atau musibah dia menjadi sangat ketakutan, sangat panik tapi kalau dia mendapatkan karunia seketika dia menjadi sangat pelit dan sangat serakah perhatikan di dalam ayat ini Allah SWT menggunakan apa yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai siratul mubalara maknanya adalah bahwa itu adalah sifat tapi lebih ekstrim bukan sekedar sifat biasa karena itu ketika Allah mengatakan kata halu'a, kata jazu'a, kata menu'a tiga kata ini semuanya menggunakan sirat mubalara untuk menunjukkan sikap yang ekstrim dan di dalam ayat lain Allah SWT mengatakan wa'idha messahu syarru kana ya'usa ketika dia ditimpa oleh musibah oleh keburukan tiba-tiba dia menjadi sangat-sangat frustasi saudara-saudaraku yang saya cintai penjelasan Quran ini membuka mata kita untuk melihat fakta lain dalam sejarah manusia mengapa banyak krisis-krisis seperti yang sekarang kita alami yang kita pernah baca di dalam sejarah pada mulanya adalah wabah pandemi berkembang menjadi krisis ekonomi lalu tiba-tiba berubah menjadi ledakan sosial lalu kemudian tiba-tiba lagi berkembang menjadi krisis politik akarnya adalah pada bangunan jiwa yang rapuh saudara-saudaraku yang saya cintai disinilah agama hadir memberikan solusi dan solusi pertama yang diberikan oleh agama itu bukanlah solusi pada krisisnya tetapi solusi pada memperbaiki menguatkan bangunan jiwa manusia bagaimana caranya manusia ini harus diangkat jiwanya dari bumi naik ke langit karena dari ketinggian langit dia akan melihat kembali bagaimana bumi dan semua masalah yang dihadapi di dalamnya tiba-tiba tampak menjadi sangat kecil maka Allah s.w.t mengatakan illal musallim kecuali orang-orang yang solat orang yang jiwanya terus-menerus terhubung dengan langit itulah yang membuat kita punya sumber kekuatan jiwa dan itu juga yang memberikan kita kemampuan untuk menafsirkan gejala ini secara positif walaupun dalam kenyataannya kita pahit tetapi kita bisa memaknainya secara positif saudara-saudaraku yang saya cintai kadang-kadang dalam setiap krisis seperti ini respon jiwa manusia jauh lebih penting untuk kita antisipasi daripada krisisnya itu sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati